Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suranugraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang maskapai yang fenomenal kali ini, yaitu Super Airyjet Bisa kecil di situs yang resmi, namun belum dirilis di Google Maskapai ini tiba-tiba datang di kala pandemi, di saat maskapai lainnya sedang berdarah-darah untuk menerbangkan pesawatnya Karena jumlah penumpang pun masih agak belum sebanyak dulu Maskapai ini justru rilis Dan untuk rute perdananya, ada dari Jakarta, Jakarta Medan, Jakarta Batam, Jakarta Palembang, Jakarta Pekanbaru, Jakarta Medan, Jakarta Pontianak, Jakarta Padang, Jakarta Batam juga, Jakarta Lombok, Mataram, Jakarta ke Surabaya Dari Jakarta dan Pasar dan Jakarta Bantermasin Untuk Jakarta ini, startnya dari Bandara Sekonahata Dan kita ambil salah satu contoh harganya Di sini, di sini dari Jakarta ke Palembang Mulai dari Rp252.000 Ini termasuk maskapai low cost Bisa kita lihat di sini, kita bandingkan dengan harga maskapai lainnya Maskapai lainnya justru mulai dari Rp358.000 Dan ini, maskapai superair ini hanya Rp252.000 Sudah dapat bonus bagasi 20kg Cukup murah sekali menurut saya Dan ini untuk info dari Instagramnya Ini rute-rutenya tadi yang sudah saya dilihatkan Dan menggunakan pesawat Airbus A320 Dan ini fokus utama setelah Rgit adalah menawarkan konsep berbiaya rendah Dengan penerbangan langsung antar kotak secara point to point Di pasar domestik dan nantinya akan merambah rute internasional Dan ini sangat menyesal sekali kaum milenial Bisa kita lihat dari cara pemesanannya Dan ini cara memulai dari online Sudah serba online Dan bisa kita lihat di sini untuk promosinya Di sini untuk tampilannya cukup menarik anak muda sekali Dan ini sudah ada tanda akan segera dirilis Dan ini untuk websitenya ini masih belum bisa diakses di Google Coba kita lihat Super Airjet Dan belum muncul juga Kemungkinan masih ada permasalahan di Google-nya Di pendaftarannya Sehingga membutuhkan waktu supaya bisa Ketika diketikan Super Airjet akan langsung keluar Websitenya Berbeda dengan tombol SKP Lion Air Nah di sini langsung keluar website resminya Dan itu membutuhkan waktu Dan Super Airjet ini Dirumorkan Sudah memiliki AOC Yaitu izin terbangnya Mengantongi sertifikat operator penerbangan atau Air Operator Certificate Dan ini sudah selesai proses sertifikasi daerah permohonan AOC Dengan tipe pesawat Airbus A320 Di commitment group Dan sudah memenuhi syarat teknis dan keselamatan pemegang Air Operator Certificate Dan tinggal kita tunggu saja Kapan rilis secara resminya Dan kita bisa Menikmati layanan penerbangan murah Dan diharapkan dengan adanya Maskap Play baru ini Harganya bisa lebih kompetitif lagi Mengingat sekarang tiket pesawat mahal Kita coba lihat dari Jakarta Medan 536.000 sudah termasuk Bagasi 20 kg itu termasuk murah sekali Mengingat waktu awal-awal pandemi itu Sampai 2 juta tiketnya Belum termasuk bagasi juga Dan itu saja Pembahasan saya seputar super hijet ini Dan untuk link Websitenya nanti saya sertakan di Kolom deskripsi Apabila ingin mencari tahu lebih lanjut Dan semoga bermanfaat Cukup dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih